Intro Oke brother, ketemu lagi dengan saya Saya aku Hendra, video kali ini kita akan review mixer terbaru dari Hardwell dengan tipe MR8 Kita lihat fitur apa saja yang ada di mixer MR8 ini Yang pertama, mixer ini 8 channel stereo dilengkapi fitur efek dari alesis Yang kedua, phantom atau 48V per channel Yang ketiga, aux nya ada 4 dan group nya juga ada 4 Dan yang terakhir, mixer ini dilengkapi dengan USB, recording dan Bluetooth Oke sekarang kita akan tes untuk suara mixer Hardwell tipe MR8 Saya langsung colok ke speaker aktif ya Ini kita ambil main out nya Dan sekarang kita akan tes untuk suara mic nya Untuk mic kita menggunakan yang Hardwell tipe nya Pro 9 Oke sekarang kita pasang di input nomor 1 Main mix nya saya tekan Feather nya Dan untuk LR nya kita naikkan sampai ke U Ini L dan R Untuk main nya Sekarang kita naikkan volume nya sampai ke U juga untuk Feather ini Cic, 1,2,tis, 1,2,C Baru kita mainkan untuk gain nya Naikin sedikit, C, 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 C Low, 1,2,tis, 1,2,C Suaranya matok, 1,2,C Tidak ada noise, 1,2,1,2,C C, 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 C Saya jelaskan lagi ya Untuk fitur mixer Hardwell ML8 Ini juga ada tombol 75Hz di sebelah sini Fungsi nya sudah sering saya jelaskan juga ya Fungsi untuk memotong bass yang berlebihan Kayak gini C, 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 C Ini kalau saya lepas C, 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 C Jadi bass nya lebih terasa Kalau kita ya Cek, 1,2 Oke brother, sebelum kita memulai video ini Boleh dong mila like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk terus men-support saya Memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi Thanks ya bro Tekan lagi C, 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 C Low nya kepotong 75Hz Oke, C, Low, 1,2,Tis Sekarang teman-teman pasti penasaran untuk efek alesisnya ya Sekarang kita naikin untuk Volume efek di sebelah sini Master efeknya sudah buka Terus master per channel Eh, efek per channel kita buka Setengah C, 1,2,C, Low, Tis Nah ini efeknya sudah main Ini efeknya kita atur Untuk parameternya di edit A dan edit B C Terus panjang Saya ganti untuk efek hole nya ya Kita denger C, H, Tis Nah ini kalau alesis memang ada Cis nya Teman-teman pasti cari Cis nya biasanya C, Tis Tis Satu Dua C, Tis Tak fullin H, Tis 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 Satu C, Low, Tis Ini efek yang di hole Dari 0-0 sampai 0-9 Sekarang kita coba Turunin Satu C, Tis 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 H C Mantap ya Satu Dua Satu Dua C, Low, Tis Satu Dua C, Low, Tis Satu Dua Lalu sudah Store Simpen Kedip-kedip Tekan lagi Seleset Satu Dua C, Tis Satu Satu Dua C C C C Tis Tis Satu C Satu Dua Tis Ini kalau kita Masa Arai ke 0-3 Ini Teman-teman denger sendiri ya Kedain volume lagi Tis Nah ini untuk Eho nya Tidak terlalu panjang Kalau kita tegak bank nya Ini Eho nya pasti panjang Tis 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 C Satu Dua Kita lagi yang 0-3 C Satu Dua Nah itulah fungsinya Untuk bank nya ya Satu Dua C Tis Sekarang kita coba Untuk yang Efek Jual borat Eh Nomor 50 Sampai Eh sorry Nomor 60 Sampai 69 Kita tes Satu 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 Ini belum ada Tis 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 Hai tis 12 kita ganti lagi 12 12 12 ah eh oi 12 C C C C ah ho 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 111 ah Oke itu fungsi juga ya untuk efek jual borat Oke untuk di bagian micland ya saya belum jelasin juga di sini untuk paling atas ada 48 volt terus input micland insert gen high high mid low mid low-hocsatu sampai empat efek dan balance di sini ada tombol mute feather terus tombol main mix grup 1234 jadi untuk mixer ini cukup lengkap ya mantap Oke sekarang kita tes suara musiknya Hai tak naikin lr-nya sini Hai terus untuk volume bluetooth ini kan saya konek ke bluetooth jadi untuk volume di sebelah sini 910 MP3 ini ya ininya ditekan untuk high dan low nya mainkan di sebelah sini ong Untuk grupnya juga sudah berfungsi semua ya Jadi fiturnya cukup lengkap untuk yang MR8 ini Nah untuk teman-teman yang tanya beda hardwell MR8 dan hardwell yang XR8 Itu bedanya dimana ya Pertama untuk yang MR8 ya Untuk efek vokalnya menggunakan yang alesis Sedangkan untuk yang XR8 itu tidak menggunakan efek vokal yang alesis Sebenarnya yang biasa ya Yang kedua untuk XR8 Di sebelah kanan itu ada grafik Eculizer 7 band Nah sedangkan untuk MR8 itu tidak ada grafik Eculizer 7 band Yang ketiga untuk XR8 Phantomnya tidak per channel Kalau yang MR8 ini Phantomnya per channel Yang keempat XR8 grupnya cuma hanya 1 dan 2 Tapi yang MR8 itu grupnya ada 4 Sebelah sini 1, 2, 3, 4 Nah itu saja sih untuk perbedaan XR8 dan MR8 Nanti teman-teman cek saja untuk video sebelumnya yang sudah saya upload untuk review XR8 Kalau ada yang tanya saya pilih tipe yang mana Mungkin saya lebih pilih tipe MR Karena yang pertama fitur sudah lengkap Efek sudah dari alesis Dan juga Phantom per channel Dan kembali lagi sesuai kebutuhan dan budget masing-masing ya Oke itu saja untuk review mixer hardware tipe MR8 Nah untuk tipe MR Ini untuk hardwarenya mengeluarkan 3 tipe ya Pertama MR8 Kedua MR12 Dan yang ketiga MR16 8 channel 12 channel Dan 16 channel Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Kita sambil ngomong nih Sekalian langsung kasih efek Ya C Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Untuk harga dan spesifikasi barang Teman-teman nanti cek saja di bukelapak saya Seperti biasa Jika ada koreksi atau masukan Teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Kohendra Untuk pembelian barang Teman-teman bisa langsung ke bukelapak saya Dan untuk ongkos kirim Kalian klik saja iklan yang kalian mau Lalu scroll ke bawah Dan klik ekstimasi ongkos kirim Dan pilih sesuai daerah masing-masing Nanti akan tertera semua ongkos kirimnya Oke Untuk pemesan via Tokopedia Caranya sama seperti bukelapak tadi ya